Sementara itu puluhan rumah di dua dusun yang ada di zona merah terdekat dari puncak Gunung Semeru, tertimbun material vulkanik hingga nyari separuh bangunan rumah. Wilayah tersebut sebenarnya tidak direkomendasikan pemerintah untuk ditempati. Namun begitu sebelumnya, masih banyak warga yang nekat tinggal di tempat tersebut. Lantaran alasan pekerjaan dan sejumlah warga juga belum menerima kunci hunian tetap relokasi. Inilah visual udara di perkampungan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwulo, Kecamatan Candi Pura Lumajang, pasca adanya awan panas guguran Gunung Semeru pada minggu kemarin. Puluhan rumah dan fasilitas ibadah tertimbun material vulkanik hingga 1 meter dan nyaris membenamkan bangunan rumah. Di Dusun Kajar Kuning ini sedikitnya 28 rumah terpendam material vulkanik. Sementara di Dusun Curah Koboan, lebih dari 25 rumah juga terpendam material vulkanik. Wilayah ini adalah titik zona merah yang sebenarnya tidak direkomendasikan untuk ditempati sejak erupsi 2021 lalu. Namun begitu sebelumnya, masih banyak warga yang nekat tinggal di tempat ini lantaran alasan pekerjaan. Dan sejumlah warga juga belum menerima kunci hunian tetap relokasi. Dampak erupsi yang kemarin ada berapa rumah di sini? Dampak erupsi yang kemarin di Dusun Kajar Kuning ini sekitar 28-an rumah. Kondisinya berapa? Sudah terendam, sudah ketutup. Masih ini material bukan baru yang kemarin? Iya, bukan yang selanjutnya. Bukan, yang masih baru. Selain rumah apa? Sementara yang lain dihir, karena sekarang evakuasi warga, evakuasi yang barang yang masih bisa diselamatkan. Saat ini warga di Dusun Setempat sudah mengevakuasi semua barang-barang berharga karena tempat ini sudah disterilkan pemerintah.